Apakah terbaca? Saya ulangi. Nah ini Bioteknologi Konvensional, pembelajaran IPA. Ini tadi kesepakatan, kelas bersama di kelas daring. Nah ini kegiatannya, karena kita nanti ada 30 menit pertama, nanti keluar dulu, nanti masuk lagi 30 menit kedua. Nah ini tujuan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah membuat, ini kompetensi dasarnya 4.7, membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Nah tujuannya, ini karena baru pertemuan pertama di kelas 9H, ini yang pertama nih ya, murid dapat membuat langkah kerja pembuatan produk bioteknologi konvensional dengan tepat. Ya ini yang pertama, jadi tujuan hari ini adalah ini. Kemudian pertemuan selanjutnya nanti, murid membuat satu produk bioteknologi konvensional dengan benar. Kemudian yang pertemuan ketiganya, murid menyajikan produk bioteknologi konvensional dalam bentuk satu karya dengan benar. Bisa dalam produk makanannya, laporan, poster, infografis, rocat, lagu, video, kuisi, atau komik tentang apa yang dilakukan oleh kamu masing-masing. Ya, berkaitan dengan konvensional, nah ini kenapa yang sedang kita tahu ini apa ya, mengapa dan bagaimana bioteknologi itu dilakukan. Nah ini yang ada di informasi, ya terjadi ini ada koran ya, koran online ada kelangkaan kedelai, sedangkan kedelai itu adalah bahan untuk membuat tempe. Nah, membuat tempe itu tempe adalah makanan asli Indonesia, tapi bahan kedelainya itu kita sedikit. Jadi... Jadi... selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Kemudian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemudian Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Benang 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 putih Selanjutnya Terima kasih telah menonton Seperti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bermающ Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih slah menonton diberitahu ini prakteknya masing-masing halo dipimpin doa Umar baik terima kasih refleksi yang akan saya lakukan kali ini adalah tentang aksi nyata pembelajaran sosial emosional yang sudah saya lakukan khususnya untuk modul 2.2 perasaan saya ketika saya membuat perencanaan untuk pembelajaran sosial emosional ini semula itu saya membuat RPP secara luring atau tatap muka terbatas dengan jumlah siswa 20 orang ketika itu saya menyusun dari awal kegiatan awal kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup yang berbasis pada RPP berdiferensiasi juga mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional pada bagian apa itu dilaksanakan dan jenis keterampilan sosial emosional apa yang akan dilatihkan kepada anak pada saat pembelajaran namun setelah ada surat edaran dari Kabupaten Karawang Tinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang ternyata untuk bulan Januari khususnya itu dilaksanakan pembelajarannya itu daring belum tatap muka terbatas akhirnya saya dengan batas waktu yang telah ditentukan akhirnya saya mengubah itu mengubah RPP yang sudah saya susun yang semula untuk tetap muka terbatas akhirnya harus menggunakan RPP daring yang saya mengubah kembali RPP daring yang mengintegrasikan diferensiasi kemudian ada pembelajaran sosial emosionalnya itu nah ketika merencanakan memang itu dibutuhkan konsentrasi dan pengetahuan yang luas juga mengetahui benar pembelajaran sosial emosional apa yang akan dibelajarkan pada saat pembelajaran daring khususnya karena kan merubah gitu yang tadinya tatap muka menjadi daring sementara untuk komunikasi di dalam daring itu memang agak terbatas itu pada saat perencanaan jadi saya sungguh kaget dan sungguh di luar dugaan ketika Januari itu hanya Januari harus daring dari kebijakannya jadi di sekolah juga tidak bisa apa-apa tapi tetap saya lakukan dengan pembelajaran daring itu dan ketika melaksanakan memang saya Alhamdulillah beruntung karena saya merasa senang anak-anak yang hadir 10 orang walaupun hanya 10 orang tapi saya cukup bangga dengan kehadiran mereka itu mereka cukup antusias dan aktif aktif merespon jadi mendengarkan gitu ya apa yang saya tulis dalam RPP saya lakukan kemudian mereka sangat merespon gitu mengikuti apa yang diinstruksikan dalam arahan saya kepada mereka dalam pembelajaran daring nah kemudian pembelajaran sosial emosionalnya memang tidak terlalu kentara ketika pembelajaran daring karena itu hanya kalimat-kalimat guru yang men-trigger gitu ya memotivasi untuk munculnya seperti apa saya hanya bisa mendengar suara mereka itu pembelajaran daring nah tapi itu telaksana jadi pembelajaran emosional seperti meningkatkan motivasi mereka belajar walaupun secara daring itu harus tetap ada nah itu harus dilakukan kemudian apa untuk pada saat pelaksanaan seperti itu dan setelah pembelajaran saya akhirnya tahu bahwa untuk mengubah RPP yang tadinya luring ya kemudian diubah menjadi RPP daring itu sungguh membuat kerepotan tapi itu harus dilaksanakan dengan waktu yang cepat dan harus dilaksanakan ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam RPP khususnya ketika memilih diferensiasi itu seperti apa dan proses pembelajaran emosional sosial emosional itu pada tahap apakah itu dimunculkan apakah itu di awal di akhir di apa di kegiatan inti atau di kegiatan akhir dan itu harus sangat jelas akhirnya untuk memperbaiki kedepannya RPP pembelajaran sosial emosional ini harus sangat detail dan harapannya ingin dilaksanakan pada saat pembelajaran daring luring walaupun daring sebenarnya bisa juga tapi harapannya akan lebih kentara akan lebih terlihat jelas respon interaktifan mereka di saat pembelajaran tetap muka terbatas walaupun terbatas tapi ada seperti itu terima kasih terima kasih